Saudara apel gelar pasukan dalam rangka kesiapan pemilu tahun 2024 dilaksanakan di halaman Makodim 1204 Sanggau, Jumat 2 Februari 2024. Dalam apel ini, personil TNI dipastikan siap membantu mengamankan pelaksanaan pemilu 2024. Apel gelar pasukan dalam rangka kesiapan pemilu tahun 2024 di halaman Makodim 1204 Sanggau, Jumat 2 Februari 2024. Dipimpin oleh Kasiter Kasrem 121 Alambana Wanawai, Kolonel Infantri Mordecai Triandono. Untuk mendukung pelaksanaan pemilu tahun 2024, TNI di wilayah Korem 121 Alambana Wanawai akan memaksimalkan pengamanan pelaksanaan pemilu di lapangan, baik tahapan maupun pelaksanaan pemungutan suara pada 14 Februari mendatang. Sementara untuk personil yang akan dikerahkan sebanyak 1.950 personel tersebar di 9 Kodim. Dan instruksi dari pimpinan bahwasannya untuk mendukung pengamanan dalam rangka pemilu tahun 2024 ini, kita maksimalkan. Dan kita sudah siap, baik personil maupun materiel. Mudah-mudahan di situ terjalin komunikasi dan harapannya juga situasi di wilayah ini dapat kita sama-sama jaga, baik di wilayah Kalimantan Barat secara umum maupun di wilayah perbatasan. Karena ini semua adalah yang diharapkan oleh kita semua. Kita siap dari pihak pengamanan, kemudian seluruh warga juga tentunya kita jalin kerjasama, sehingga tercipta kondisivitas wilayah yang aman dan damai. Kolonel Infantri Mordecai Triandono juga memastikan personel TNI tetap netral pada pemilu tahun 2024 ini. Jika ditemukan indikasi personel tidak netral, maka akan ditindak tegas. Kita sudah jelas instruksi dari pimpinan, dalam hal ini kami di KOREM, yakni dan Rem 121 Alam Banawai, tegak lurus kepada Pangdam 12 Tanjung Pura, juga tegak lurus kepada Kasat dan kepada Panglima TNI. Terkait netralitas TNI sudah tegas diinstruksikan oleh pimpinan untuk TNI, khususnya TNI Angkatan Darat, dan kami yang di jajaran KOREM 121 Alam Banawai ini tetap netral. Sekali lagi kita netral, tidak berpihak manapun. Kemudian apabila ada indikasi pelanggaran, sudah jelas juga dinyatakan kita akan diproses sesuai aturan yang berlaku. Kolonel Infantri Mordecai Triandono juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga situasi kamtip mas serta tidak mudah terprovokasi oleh berita hoaks atau berita bohong. Dari Kabupaten Sanggau, Kontributor YTV, Bobi Rianto mewartakan.